Intro Tak jauh setelah Chen jatuh, dengan sekejap Cheng Yu menangkap tangannya. Terlihat di wajah Chen, bahwa dia sangat kelelahan. Cheng Yu yang melihat hal itu bukannya kasihan, malahan ia menyuruh Chen untuk bangun. Tidak ada kata istirahat, kecuali di waktu makan. Sudah dipastikan, Sudah dipastikan Chen berlatih siang malam, bahkan hanya beberapa menit saja waktu untuk tidur. Keras coy. Sempat terbesit, rasa ingin menyerah di benaknya. Namun ia ingat kembali dengan ibunya coy. Kalau tidak bekerja keras mulai sekarang, bagaimana kelak bisa menjaga ibunya? Sekali lagi Chen menegaskan, bahwa dia tidak menyerah dan siap melanjutkan latihan berikutnya. Singkatnya Chen diberi waktu untuk makan siang. Ya setelah ini, rencananya akan melanjutkan latihannya lagi coy. Dimana hidangan yang super enak terlihat saat disini. Chen, yang sebelumnya tidak pernah melihat, apalagi merasakan makanan tersebut. Lantas saja ia langsung bersujud kepada Cheng Yu. Dirinya meminta agar Cheng Yu memberinya izin untuk menyimpan makanan tersebut. Namun apa? Cheng Yu malah marah setelah melihat Chen bersujud bak seorang budak. Siapa yang mengajarkan sujud seakan-akan menggambarkan dirimu lemah tak berdaya? Tanya Cheng Yu. Ya Chen pun langsung menjawab. Tidak ada cara lain selain melakukan hal ini. Agar diberikan izin oleh Cheng Yu. Sebab rencananya ia akan memberikan makanan ini kepada ibunya juga. Mendengar itu... Mendengar itu, son tak membuat Cheng Yu merasa gimana gitu. Selama Cheng Yu tak ada di sisi Yu'e, Yu'e hidup dengan kemiskinan. Bahkan menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja keras sebagai tokang laundry. Semenderita itukah mereka? Bukan menderita lagi. Tapi di dasar dari kata menderita coy. Saat ini, ibunya sedang sakit-sakitan. Ditambah harus bekerja keras untuk membesarkan Chen. Cheng Yu tak kuat lagi mendengar cerita tentang istrinya tadi. Ia pun keluar sembari mengingat awal mula pertemuan hingga pernikahan mereka. Merasa bersalah dan tak enak hati, Ia pun mendatangi ke arah Cheng Yu. Di sini, ia meminta maaf dan juga berjanji Tidak akan bersujud lagi kepada siapapun. Selain itu, Chen bersumpah akan latihan keras lagi Untuk menggapai cita-cita, yakni membunuh kaisar iblis yang bernama Feng Xu. Ya, Cheng Yu yang mengetahui ada rasa gelisah yang dialami oleh Chen. Ia pun mengatakan yang sebenarnya. Sehingga membuat Chen terkejut. Chen sebenarnya merasa tak nyaman setelah pergi meninggalkan akademi tempat ia berlatih. Karena apa? Ya, dikarenakan Chen tidak bisa lagi mendapatkan cairan esensi untuk diberikan kepada ibunya. Kemudian, Cheng Yu mencoba menenangkan perasaan Chen Dengan memperlihatkan keindahan matahari. Ya, dibalik keindahan matahari itu Ada banyak manusia di luar kota ini yang sedang berjuang. Tugas Chen saat ini, yakni Memerdikakan umat manusia dari serangan para iblis Yang setiap waktu mencoba menghancurkan peradaban manusia. Di sini, Cheng Yu juga menceritakan banyak tentang pengalamannya saat bertarung melawan para iblis. Tujuan Chen saat ini bukan lagi untuk mendapatkan cairan esensi. Lalu menyembuhkan penyakit ibunya. Melainkan, Chen dinobatkan sebagai manusia yang gelak akan menjadi penyelamat dunia. Dengan itu, maka seluruh manusia termasuk ibunya Chen akan selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin. Sekali lagi, Cheng Yu menanyakan, apakah Chen bersungguh-sungguh untuk berlatih? Tak ada keraguan Chen menjawabnya. Bahwa mulai saat ini dirinya sudah menanamkan hal itu. Dengan itu juga, Cheng Yu kemudian membawa Chen ke suatu tempat. Ya, ini ke dalam sebuah ruang cincin warisan. Di sinilah tempat di mana Chen akan berlatih teknik alias keterampilan bela diri yang baru. Di sini lengkap semua keterampilan bahkan teknik yang dipelajari otodidak oleh Cheng Yu cuy. Seperti tebasan menyilang dan tebasan matahari. Tempat ini adalah tempat rahasia yang dimiliki oleh kuil. Namun untuk mempelajari teknik tersebut tidaklah mudah. Harus memiliki tingkatan yang tinggi dulu coy. Untuk saat ini, kekuatan Chen terbilang belum cukup agar dapat menguasai beberapa teknik tempat ini. Namun seiring berjalannya waktu, Cheng Yu yakin Chen akan dapat menaklukan semua latihan di sini. Dengan itu juga, Cheng Yu tanpa ada keraguan, ia langsung memberikan cincin warisan tadi. Artinya Chen secara sah menjadi pemilik tempat ini. Di sini banyak patung bergambar, di mana setiap patung tersebut memiliki tekniknya tersendiri. Dikarenakan mana, ya mana coy. Mana Chen belumlah cukup sehingga para patung tidak akan patuh menuruti perintah tuannya. Jadi Chen harus menambah mana dulu. Yakni dengan latihan, latihan, dan latihan. Di sini Cheng Yu sedikit memberikan sebuah tantangan, yakni latihan pedang putih sejati. Terima kasih telah menonton! Setelah Cheng Yu memperagakan, saatnya giliran Chen yang akan mencoba. Gagal! Ya, Cheng Yu sembari pergi meninggalkannya. Menyuruh Chen untuk mengayunkan pedang 3000 dalam satu hari. Satu juta dalam setahun. Sementara siang harinya, Adahu dan lainnya sedang dikejar oleh binatang iblis. Di mana serangan binatang iblis sangatlah brutal dan membahana. Sedangkan tak jauh ada Chen yang kala itu mendengar suara senior Ho sedang berteriak. Sontak saja, langkah kakinya langsung mengarah ke sumber suara tadi. Ya, dikala Hu berada di ujung kematian. Secepat kilat, Chen datang mencoba menyerang binatang iblis ini. Saat ini, Hu dan teman se-akademi sudah babak belur dihajar oleh binatang tersebut. Lantas saja mereka semua melihat kedatangan Chen yang saat itu mencoba melawan monster tersebut. Menyuruhnya untuk mundur saja. Sebab monster bukanlah tandingan Chen. Tapi lihatlah, penuh dengan kepercayaan diri, Chen mencoba melawannya. Menggunakan pedang bambu yang diberikan oleh Cheng Yu sebelumnya, sehingga terjadilah. Saat digerakan pertama, Chen cukup kagum dengan kemampuannya saat ini. Dimana ia mampu menahan serangan monster iblis tersebut. Namun saat diserangan kedua, Chen sedikit kewalahan. Untungnya ia ingat perkataan Cheng Yu, dimana binatang iblis kadal ini kelemahannya ada di perut. Tapi tetap waspada dengan ekornya yang dipenuhi dengan racun mematikan. Dengan kecepatannya, Chen dapat menyerang perut binatang tersebut. Hal itu rupanya membuat binatang tersebut semakin marah. Ia pun mencoba mengalihkan perhatian Chen dengan mengayunkan bagian ekornya ke tanah. Sehingga membuat debu-debu berterbangan di mana-mana. Dengan konsentrasi tinggi, Chen mencoba menebak kemana arah binatang tersebut menyerang. Dapat, Chen mampu membaca pergerakan sang lawan. Dikarenakan kecepatan binatang tersebut sangatlah wei-owei, wow gitu. Membuat Chen harus terpental ke tanah. Kini, nyawanya berada di ujung tanduk coy. Sekali lagi kita akan dibuat terpana oleh kecepatan Chen saat ini. Di waktu bersamaan, pedang Chen juga ekor binatang tersebut sama-sama menyerang satu sama lain. Chen dapat membunuh binatang tersebut dengan pedang bambunya. Satu kata untuk anak ini. Amazing banget coy. Melihat hal ini membuat Hu tak percaya. Latihan apa yang diberikan oleh guru pripatnya. Begitupun dengan teman sebayanya. Juga kagum akan kehebatan Chen barusan. Bahkan mereka meminta Chen untuk mengajari teknik yang diperagakan olehnya tadi. Nah, di sisi lain, Hu rupanya merasa cemburu dengan apa yang dimiliki oleh Chen saat ini coy. Hanya dalam kurun sebentar, Chen sudah berada beberapa kali lipat di atasnya. Hal itu pun juga dirasakan langsung oleh Chen setelah melihat perilaku Hu berubah drastis. Alias tak seperti biasanya. Ya sudahlah, mau gimana lagi ya kan? Tak lama kemudian datanglah kakak beradik. Yang kakak Bo Fang dan yang adik Buding. Kedatangan mereka ingin membeli binatang monster yang dibunuh oleh Chen tadi coy. Di sini Bo Fang bernegosiasi sedikit ya, katakan saja sedikit corang. Di mana Bo Fang menawar binatang iblis tersebut seharga satu kuin emas. Jika dijual di luar kota bisa laku lima kuin emas coy. Jadi keuntungannya berkali lipat ya kan? Untungnya ada Buding, si wanita kecil yang jujur. Ia marah kepada kakaknya kalau jual beli tidak boleh curang. Alhasil, kakaknya pun sadar. Sesuatu yang diawali dengan kecurangan akan berakhir kehancuran. Jadi Bo Fang menaikkan lagi tawarannya menjadi tiga kuin emas. Ya, tiga kuin emas sudah cukup membuat ibunya gak perlu kerja dulu beberapa hari coy. Alhasil, mereka pun deal. Nah, sebelum berpisah, Bo Fang mengingatkan Chen. Jika mendapatkan binatang iblis lagi, mereka akan membelinya. Dengan itu Chen dapat membantu perekonomian keluarganya. Jauh yi wajah. Jauh yi wajah. Singkat cerita, Chen pun pulang ke rumah menemui ibunya. Ya, ibunya merasakan. Di dalam diri putranya ini mengalami kenaikan kekuatan secara pesat. Begitupun dengan Yoh, dirinya mulai agak. Agak lebih mendingan dari sebelumnya. Terlihat dari wajahnya, tidak ada lagi menggambarkan bahwa dirinya sedang sakit. Saat di dalam rumah, Yoh Er sangatlah bahagia setelah membaca surat dari suaminya. Dimana surat tersebut dikirimkan melalui Chen coy. Chen pun menanyakan kenapa ibunya senyam-senyum membaca surat dari Chen Yu. Yoh Er pun mengatakan bahwa surat tadi berisikan cerita saat Chen latihan. Kemudian ibunya juga memberikan ikat rambut yang baru sembari menanyakan bagaimana latihan bersama Chen Yu. Chen mengatakan Chen Yu adalah sesosok pria yang dingin dan tegas. Ibunya yang mendengar hanya bisa memasang wajah cintilnya. Kemudian ibunya tak sengaja melihat cincin yang ada di tangan putranya tersebut. Ya, cincin kono. Dimana cincin itu bertulisan, Lantas saja membuat Yoh Er atau ibunya ini menanyakan, Apakah cincin tersebut pemberian seorang wanita? Chen hanya bisa memasang wajah malunya karena tercedok akan hal itu. Sementara di lain tempat, yakni di kuil asasin, ada putri. By the way, namanya adalah Cha Er. Ingat coy, Cha Er. Saat ini dirinya akan melewati upacara kenaikan level. By the way, ini adalah ujian yang keempat selama hidupnya. Di sini, sebelum melakukan, Cha Er sempat diingatkan, Setiap melewati upacara, ia harus siap kehilangan inderanya. Dimana ia sudah kehilangan suara coy. Kini di ujian keempat akan kehilangan penglihatannya. Jadi mau tidak mau, Cha Er harus menuruti takdir. Dimana sebelum melakukan ujian, dirinya terbayang kembali wajah Chen. Nah, kemudian tak lama dari itu, ujian pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Di bawah bulan, Chen saat itu berada di luar, Sembari memandangi Chen-Cin pemberian Cha Er. Chen pun berkata, Apakah kamu juga melihatnya? Tidak terasa kini satu tahun berlalu, Chen diberikan tantangan baru oleh Cheng Yu, yakni mengarungi kota cahaya bulan. Chen pun masih tidak tahu apa tantangan yang diberikan oleh gurunya tersebut. Sampai sini hanya menjadi tanda tanya. Namun Chen tetap melangkahkan kakinya untuk terus maju. Setelah beberapa langkah, ia melihat kuil Kasatria yang ada di kota cahaya bulan. Ada apa dan bagaimana keadaan di sini? Entahlah, jadi menarik untuk kita tunggu. Terima kasih telah menonton!